kita on kan ini sudah nancep listrik nah ini listrik 900 kita akan gejeglek, sudah mulai hidup nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat pecinta selamat sore mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan murah rezeki dan berkah pada sore ini kami akan mereview tentang power ampli RIM 1000 jadi RIM 1000 adalah produk dari sinar baja elektronik dan kami buka ini juga saya buka jadi ini yang yang powernya ini menggunakan transistor berapa biji ini transistor 7714 yang atas ini 14 untuk PNV-nya yang bawahnya juga 14 15 untuk PNV-nya yang yang A Tadi B sekarang yang B sama menggunakan menggunakan 11 juga sepuluh dari PNV sama MPN ini trafonya menggunakan donat PNV-nya LPO-nya menggunakan 12345 12 untuk minusator elektronik stabilnya seperti power yang lain juga di power ini ini juga tapi dengan protect relay kemudian ampli masuk ke potensio untuk pengatur keras kecilnya suara masuk ke preamp kemudian masuk jadi si power ini masuk ke preamp kemudian masuk ke switch nantinya kontrol bisa di grid ke stereo jadi power RAM ini memang kami beli dulu satu set set dengan lem array-nya jadi ini untuk menggerakkan kalau yang satu power ini menggerakkan saya memakai RAM array 118 RAM itu yang sebelah yang bisa menggerakkan 2 malah dia 8 kemudian yang sebelah juga menggerakkan 2 jadi bisa menggerakkan 4 array yang seri yang tipe 138 tuh jadi kita tunjukin satu seri kemudian ini karena lama kita sudah tidak pernah sakit intinya karena kadang jadi kami buka jadi memang kebunnya terlalu banyak ambil besi besi konser untuk penampakan belakangnya seperti ini 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 untuk channelnya A ini output channel B output kemudian sampai yang saya bilang tadi ini adalah kontrol filternya itu suite untuk kontrol ini kemudian ini speedpone untuk filter art ini dari luar jenai ini adalah untuk restrik yang konsensi restrik nya input nya restrik 220 dan penampaknya jadi yang ini adalah fan yaitu pipas kiri kanan AB tapi dengan lower untuk pengini power nya jadi sistem abiat disedot angin dari jepan ini seperti kemarin 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 untuk power ini sendiri speknya speknya untuk terjadi terjadi 8 ohm nya ini akan mengeluarkan power 2 kali dari kiri kanan 1000 2000 2000 kemudian untuk main 4 ohm nya stereo ini akan mengeluarkan buat 2 kali 1500 kemudian untuk main 2 ohm nya stereo RX power yang akan mengeluarkan 2 kali 1950 watt kemudian kalau 8 bridge RMS power akan mengeluarkan 3 watt kemudian untuk 4 ohm bridge hybrid 4 ohm nya tapi hybrid 4 ohm dia akan mengeluarkan 3.000 2 ohm ini lumayan besar itu loh ini memang tidak ada 3 tahunan tidak pakai kemudian rem ini kalau kita setel kalau kita bunyikan ini loh rustat jadi biar listrik ini berikan cuma 900 namun karena punya softar bagus juga berada di depan sini softarnya di sini dia tidak akan jeklet kita tarikan hasilnya tidak akan jeklet 500 detiknya kemudian akan kami coba dulu tes kita tes dulu kita tes listrik ini kita on dikongkan ini sudah nancep listrik nah ini listrik 900 kita akan kejeglet sudah mulai hidup powering dilengkapi dengan suhu pengatur suhu apa itu kontrol suhu yang mana kontrol suhu ini di di apa tuh dikontrol sesuai dengan keamanan dia akan kalau kelebihan suhunya atau panasnya kelebihan dia akan protect lagi kontrol suhunya ini ini A ini jengkel B dia apa kontrol suhu jadi kalau pas kita lagi suh kelebihan suhu dia akan protect kalau pemakaiannya pas pas saja dengan sesuai kelebihan yaitu sepenuh arai 2 yang 118 selama ini tidak pernah mengalami protect asal tidak konfet calon itu lor ini polumen yang boleh pakai air ini itu lor kita bersih bersih lor lalu kita sudah lama kita lihat dulu kita lihat dulu ini sudah kami copot sambil kami bersihkan ya menggunakan pengingin penginginnya juga hasilnya hasilnya bisa sekali Nostrawa itu lho Oke dengan demikian selesai sudah review tentang Prime 1000 Jadi jika ada kata-kata yang tidak berkenan kami mohon maaf karena kami sebagai manusia biasa Mudah-mudahan bermanfaat dan kami airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh